Nafsu terhadap kebugelan Mereka muda yang gemar membaca buku Mereka membaca semua yang mereka dapat miliki Kisah cinta yang menarik dan gambar-gambar yang tidak suci mempunyai pengaruh yang merosakkan Buku novel dibaca dengan teliti oleh ramai orang Dan akibatnya imajinasi mereka menjadi tercemar Di dalam kereta gambar wanita dalam keadaan bogel sering diedarkan untuk dijual Gambar-gambar yang menjijikan ini digantung di dinding orang-orang yang berminat dengan seni ukiran Ini adalah zaman di mana kemerosutan berlaku di mana-mana Nafsu mata dan kegairahan yang merosakkan timbul oleh memandang dan membaca Hati menjadi rosak melalui imajinasi Pikiran menjadi senang ketika memandang babak-babak yang membangkitkan hawa nafsu Gembaran-gembaran kecil ini yang dilihat melalui khayalan yang kotor Merosakkan moral dan menyediakan mereka yang terpedaya dan menjadi obses untuk melepaskan nafsu berahinya Kemudian disusuli dengan perbuatan dosa dan jenaya yang menyeret manusia yang telah dicipta Menurut imaj Allah menurun ke tahap yang setara dengan binatang buas Yang akhirnya akan menenggalamkannya ke dalam kebinasaan Elakkanlah membaca dan melihat perkara-perkara yang akan mencetuskan pemikiran yang tidak murni Pupuklah kekuatan moral dan intelektual Jangan sampai kuasa-kuasa mulia ini dilemahkan dan dipesongkan dengan banyak membaca Malah buku cerita sekalipun Adalah mustahil bagi para muda mudi untuk memiliki nada pemikiran yang sihat dan prinsip agama yang betul Kecuali mereka dapat menikmati pembacaan terhadap firman Allah Alkitab mengandungi sejarah yang paling menarik Menunjukkan jalan keselamatan melalui Kristus Dan merupakan sebuah penduan mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih tinggi dan lebih baik Mereka semua akan menyebutnya sebagai sebuah buku paling menarik yang pernah mereka baca Jika khayalan mereka tidak dipesongkan oleh kisah-kisah menarik dari watak dongeng semata-mata Anda yang sedang menantikan Tuhan Anda untuk datang kali kedua untuk mengubah tubuh fana Anda Dan membentukkannya seperti badan dia yang paling mulia Harus muncul dalam bidang tindakan yang lebih tinggi Anda mesti bekerja dari sudut pandangan yang lebih tinggi daripada apa yang Anda lakukan sekarang Jika tidak Anda tidak akan menjadi sebahagian diantara mereka yang akan menerima sentuhan akhir untuk keabadian Semoga itulah yang menjadi doa Anda kali ini Shalom Tuhan memberkati